Halo Sobat Kampuspedia, kembali lagi di channel Youtube kami yang akan menyediakan info-info bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan bedah prospek kerja atau BAPER SOSUM Edition Part 1. Untuk kalian mahasiswa SOSUM, tonton videonya sampai akhir ya. Jurusan Hukum Yang pertama, pengacara. Profesi pengacara adalah ahli hukum yang tugasnya memberikan pendamping hukum agar seorang klien bisa mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses hukum. Gaji pengacara berkisar dari 3 juta sampai 15 juta. Bahkan bisa lebih tinggi jika sudah memiliki jam terbang yang tinggi dari segi pengalaman, analisis, dan ilmu komunikasi yang baik. Seperti Bapak Hotman Paris contohnya. Yang kedua, notaris. Notaris merupakan perwakilan langsung dari pemerintah untuk bertugas melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Gaji notaris berkisar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Yang ketiga, hakim. Tugas utama dari hakim adalah untuk menyelesaikan sebuah perselisihan hukum secara terbuka dan juga final, serta secara tidak langsung hakim akan menegaskan adanya supremasi hukum. Gaji hakim berkisar 5 juta sampai 8 juta per bulan. Yang keempat, jaksa. Seorang jaksa selain menjalankan tugas dan wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana petusan pengadilan, juga dapat menjabat struktur organisasi kejaksaan negeri. Gaji jaksa berkisar 5 juta sampai 8 juta rupiah per bulan. Yang kelima, dosen. Pilihan profesi ini sangat terbuka lebar bagi kamu yang berminat memiliki karir di bidang pendidikan. Kamu bisa menjadi dosen dan mengajar mahasiswa yang berkuliah di fakultas hukum. Sebagai dosen, kamu akan mendapat gaji tetap. Besar gaji yang bisa kamu dapat berkisar antara 3 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Yang keenam, diplomat. Profesi diplomat adalah seseorang yang melakukan diplomasi dengan beberapa negara dan suatu organisasi internasional. Menjadi seorang diplomat harus memiliki kemampuan berbahasa asin yang baik, dibuktikan dengan sertifikat TUFEL atau TUFEL prediction dengan nilai minimal 550. Gaji seorang diplomat berkisar 4 sampai 20 juta rupiah per bulan. Pekerjaan yang berkaitan dengan hukum dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, Kedutaan Besar Negara, dan Instansi Pemerintahan. Jurusan Akuntansi Yang pertama, Profesi Akuntan Tugas dasar seorang akuntan adalah mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan tempatnya bekerja. Peluang kerja sebagai akuntan akan selalu terbuka, karena setiap sektor industri membutuhkan akuntan. Gaji akuntan berkisar 5 sampai 8 juta rupiah per bulan. Para akuntan dengan jam kerja yang lebih panjang mendapatkan bayaran lebih tinggi lagi. Yang kedua, PNS Akuntansi Akuntansi banyak dibutuhkan oleh pemerintah untuk menangani masalah keuangan pemerintah. Misalnya, Kementerian Keuangan dan Dirjen Perpajakan, Kemenkumham, Bawaslu, Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Gaji pokok PNS Akuntansi adalah 2 juta 300 ribu rupiah per bulan golongan 2C. Dan gaji PNS Kementerian Keuangan adalah 2 juta 500 ribu rupiah per bulan dan paling besar 49 juta 900 ribu rupiah. Yang ketiga, Akuntan Pendidik, Guru, atau Dosen Profesi ini bertugas menyampaikan materi baik di dalam maupun luar kelas. Gaji pokok dosen akuntansi adalah 2 juta 500 sampai 4 juta 200, tergantung tugas yang diimban. Yang keempat, Profesi Internal Auditor Perang Profesi Auditor adalah mencegah kecurangan di suatu perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah. Auditor dapat bekerja di lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, konsultan, dan dirjen pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Gaji auditor berkisar dari 2 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Yang kelima, Akuntan Publik Akuntan jenis ini bertugas melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan, dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Gaji seorang akuntan first graduate di kantor akuntan publik rata-rata adalah 4 juta sampai 8 juta rupiah per bulan. Yang keenam, Konsultan Pajak Konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Syarat menjadi konsultan pajak sendiri adalah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terbastar di Direkturat Jenderal Pajak atau di perusahaan swasta sebagai tenaga khusus di dunia pajak. Gaji konsultan pajak berkisar dari 3 sampai 15 juta per bulan. Yang ketujuh, Konsultan Akuntansi Lulusan jurusan akuntansi bisa mendirikan jasa konsultan akuntansi yang tugasnya memberikan jasa pengaduan permasalahan tentang akuntansi di perusahaan. Ada dua jenis akuntansi, yaitu penasihat terbatas, yaitu konsultan yang hanya menangani tema tertentu, dan penasihat keuangan independen, yaitu konsultan yang meneliti semua jenis kebutuhan keuangan bisnis. Gaji konsultan akuntansi atau penasihat keuangan berkisar 5 juta rupiah sampai 7 juta rupiah per bulan. Pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dapat bekerja di berbagai perusahaan swasta, perusahaan perbankan, startup, dan lembaga pemerintah. Jurusan Management Yang pertama, Business Development Tugas seorang Business Development Profesional adalah mengidentifikasi sebuah peluang market dan kemitraan bisnis baru lainnya yang cukup potensial. Juga menciptakan produk dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk menghasilkan profit yang lebih banyak untuk perusahaan. Gaji Business Development berkisar 6 juta sampai 12 juta rupiah per bulan. Yang kedua, Marketing Manager Marketing Manager adalah profesi di bidang marketing yang bertanggung jawab penuh dalam suatu program atau kepijakan terkait pemasaran dan berperan penting dalam pencapaian omset atau keuntungan perusahaan. Gaji Marketing Manager berkisar 10 sampai 13 juta per bulan. Yang ketiga, Product Manager Product Manager harus memahami seluruh aspek bisnis suatu perusahaan berupa proses ideasi, eksekusi ide hingga operasional produk. Ini semua demi menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi sesuai standar perusahaan dan sukses di pasaran. Gaji Product Manager antara 8 sampai 15 juta rupiah per bulan. Yang keempat, Market Research Profesi Market Researcher sebagai seorang peneliti pemasaran bertugas mengumpulkan survei dan menganalisis produk serta tren di pasar data yang nantinya disampaikan kepada klien. Gajinya berkisar 5 sampai 8 juta rupiah per bulan. Yang kelima, Management Perbankan Jabatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan teller. Namun, tanggung jawabnya lebih besar karena bertugas mengawasi pegawai lain yang sedang melayani nasabah. Gajinya berkisar 8 sampai 15 juta rupiah. Pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen dapat bekerja di berbagai perusahaan swasta, startup, dan membuka kelas konsul mandiri. Jurusan Ilmu Komunikasi Yang pertama, Public Relations Public Relations menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti menjalin relasi dengan media, komunitas, konsumen, industri, dan pemerintahan. Public Relations akan selalu dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Peranannya sangat penting dalam reputasi dan citra perusahaan. Gajinya berkisar 4 sampai 8 juta rupiah. Yang kedua, Account Executive Account Executive di perusahaan bertugas memastikan transaksi dagang antara perusahaan dengan klien berjalan dengan lancar dan sukses. Gajinya berkisar 4 sampai 6 juta rupiah per bulan. Yang ketiga, Event Organizer Tugas-tugasnya antara lain mengatur jalannya acara secara detail, mengatur peralatan teknis, mengawasi jalannya kegiatan suatu acara, mempersiapkan tata letak panggung, serta menjaga keamanan agar acara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seorang yang bekerja di EO mendapatkan gaji berkisar dari 2 sampai 5 juta rupiah per bulan, tergantung event yang sudah diselenggarakan. Yang keempat, Customer Service Customer Service bekerja sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak luar lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Gajinya berkisar 3 sampai 5 juta rupiah per bulan. Yang kelima, Reporter Profesi reporter bertugas melakukan keliputan berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak dan media online, atau secara lisan jika disampaikan melalui media elektronik, radio, dan televisi. Gaji reporter berkisar 3 sampai 9 juta rupiah per bulan. Yang keenam, Penyiar Penyiar bekerja sebagai seorang komunikator yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi-informasi update yang valid dan menarik. Gaji penyiar berkisar 4 sampai 8 juta rupiah per bulan. Pekerjaan ilmu komunikasi dapat bekerja di perusahaan swasta dan berbagai industri, mulai dari industri media masa, media cetak, dan radio, dan semua bidang layanan publik seperti perusahaan komunikasi, perbankan, jasa transportasi, e-commerce, dan lainnya. Nah, itu dia Bedah Prospek Kerja edisi Sosum Part 1. Part selanjutnya, mau bahas jurusan apa nih Sobat Kampuspedia? Kalau kamu merasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OALeng Kampuspedia. Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia! Untuk kamu lebih siap akan esok hari. Terima kasih telah menonton!